Saudara-saudari yang terkasih, Bapak, Ibu sekalian, para suster, Sialong. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Perikob Injil hari ini mewartakan kepada kita tentang Yesus dicobai di Padanggurun selama 40 hari. Kita tahu bersama bahwa Padanggurun adalah tempat yang ekstrim, lahan gersang, suhunya bisa sangat dingin sekali, bisa sangat panas sekali. Selain itu, Padanggurun juga adalah tempat di mana binatang-binatang mematikan tinggal. Nah, dalam situasi yang sedemikian mengancam inilah, Penginjil Markus mewartakan kepada kita hari ini, bahwa Yesus dicobai oleh iblis. Penginjil Markus itu menuliskan tentang peristiwa ini secara sangat singkat, secara sangat ringkas. Tetapi, kita dapat melihatnya, mendalaminya dalam perikob Injil yang lain, yaitu dalam Matius dan Lukas. Kalau kita membaca Injil Matius 4, ayat 1-11, tentang peristiwa ini, ada tiga pencobaan yang disodorkan oleh iblis kepada Yesus. Pencobaan pertama adalah berkaitan dengan kebutuhan jasmani, yaitu soal makan dan minum. Iblis mencoba Yesus, supaya Yesus mengubah batu menjadi roti, tetapi apa jawaban Yesus? Yesus menjawab dengan tegas, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian pencobaan kedua berkaitan dengan kebutuhan dan pengakuan, kesombongan diri manusia. Iblis mencoba Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan baik Allah, karena dia tahu bahwa sebagai putera Allah, Yesus tidak akan jatuh, Allah tidak akan membiarkan Yesus jatuh terantuk pada batu. Tapi Yesus menjawab, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian pada cobaan yang ketiga, Iblis mencoba Yesus dengan menawarkan kemegahan dunia ini dengan seluruh kerajaannya. Hanya satu yang diminta oleh Iblis kepada Yesus, bila engkau mau menyembah aku, sujud menyembah aku. Dan menanggapi cobaan ini, Yesus menghardik Iblis, enyahlah engkau Iblis. Dan Yesus menegaskan bahwa, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara-saudari yang terkasih, tiga cobaan yang disodorkan oleh Iblis kepada Yesus hari ini, yang kita dengarkan pada hari ini, berkaitan erat dengan hal-hal penting dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi ranah-ranah rentan bagi kita untuk dicobai oleh Iblis. Berkaitan dengan makan minum kebutuhan jasmani, berkaitan dengan pengakuan diri, berkaitan dengan harta jabatan kekuasaan. Dan Iblis selalu tahu, dari celah mana dia harus menggodai Iblis, menggodai manusia. Dia tidak akan menggodai dari sisi-sisi yang lain, di mana kita kuat. Tapi Iblis harus mencari ranah-ranah bidang-bidang yang lemah, di mana kita akan mudah jatuh dalam dosa. Sehubungan dengan peristiwa ini, mari kita dengarkan apa yang dia, diajarkan oleh gereja kita, dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 538-540. Dikatakan di sini bahwa Iblis mencobai Yesus, bertujuan untuk menggoyahkan sikap Yesus sebagai putra Allah. Iblis itu seolah ingin mengulangi cobaan yang pernah dilakukannya, pada Adam dan bangsa Israel. Iblis mencobai Adam di Taman Eden berhasil. Iblis menggoda bangsa Israel selama 40 tahun dalam perjalanan dari tanah perbudakan, ke tanah-kanaan berhasil. Karena Abraham, karena Adam berhasil dicobai Iblis dengan mengkhianati Allah, Israel juga mengkhianati Allah. Tetapi para saudara-saudari, di hadapan Yesus, godaan-godaan Iblis ini gagal total. Iblis tidak berdaya untuk menggoda Yesus. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus adalah Adam baru. Yesus menampilkan kembali komitmen asli dari bangsa Israel. Adam gagal, Israel gagal. Itu dipulihkan oleh Yesus sebagai Adam yang baru, dan Israel menemukan rumusan kembali komitmen mereka sebagai bangsa terpilih secara baru. Saudara-saudari yang terkasih, lebih dari situ, Yesus menang atas cobaan ini, karena Yesus ingin menunjukkan dirinya kepada kita, bahwa Dia adalah hamba Allah yang taat kepada kehendak Bapak. Saudara-saudariku yang terkasih, kita baru satu pekan melaksanakan pantang dan puasa. Bagaimana kira-kira pantang dan puasa Bapak Ibu? Masih bertahan? Kalau masih bertahan, puji Tuhan. Kalau sudah ada yang gagal, keterlaluan. Baru berapa hari, masih panjang, masih ada empat pekan lagi, masih ada pekan suci. Semoga Bapak Ibu bertahan dengan godaan-godaan dan cobaan-cobaan yang menghadang pantang dan puasa Anda semua. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Yesus menang atas cobaan Iblis ini adalah harapan bagi kita bersama, bahwa kita pun akan dicobai oleh Iblis dengan berbagai macam bentuk dan bobotnya. Dan mari kita sadari, Iblis itu pandai sekali. Maka dikatakan bahwa Iblis itu Bapak Dusta, penggoda. Dia jauh lebih tahu bagaimana menggoda manusia. Dia jauh lebih cerdik bagaimana menjatuhkan manusia dengan sedemikian lembut. Kalau kasar, dia pasti manusia menolak. Tapi kalau lembut dan manis, maka manusia akan menerima dan jatuh. Yesus dicobai oleh Iblis untuk menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan yang jauh dari kita yang tidak peduli pada pergumulan kita manusia. Maka dikatakan dalam surat kepada orang Ibrani, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Ia telah sama dengan kita dicobai. Hanya Yesus tidak berbuat dosa. Maka pada hari-hari Prapaska ini adalah momen-momen yang penting dan baik untuk kita untuk menyatukan pergumulan kita dengan Yesus yang memenangkan pencobaan di Padang Gurun. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai penggoda, sebagai pendusta, Iblis itu hanya dapat menawarkan godaan. Hanya dapat menawarkan cobaan pada manusia. Iblis tidak dapat memaksa kehendak kita untuk menerima cobaan dan godaan itu. Oleh karena itu, para saudara-saudari, di sini kita menemukan betapa pentingnya pantang dan puasa yang harus kita lakukan sehari-hari. Betapa pentingnya doa, betapa pentingnya penyangkalan diri, betapa pentingnya orang beramal sebagai ungkapan dari pertobatannya. Mengapa para saudara-saudari, karena pantang dan puasa yang baik itu membuat kehendak kita menjadi semakin kuat. Sebagai contoh, kalau saya adalah seorang pribadi yang suka menunda-nunda, dan saya berusaha untuk disiplin setiap hari, maka kehendak saya untuk disiplin itu semakin kuat. Sedemikian itu juga dengan contoh-contoh yang lain. Kalau kita berusaha menyangkal diri kita, menyangkal hal-hal yang kurang baik dalam diri kita, maka kita akan semakin kuat kehendaknya. Kuat kehendaknya untuk bertahan dalam kebenaran. Kuat kehendaknya untuk menjaga dirinya dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak berkenan bagi Tuhan. Akhirnya, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita melanjutkan hari-hari pertobatan kita ini dengan pantang dan puasa, dengan amal berbagi bagi sesama kita. Mari kita membentengi diri, bukan hanya dengan hal-hal material yang dapat kita usahakan, tetapi seperti yang dikatakan oleh Yesus hari ini, bahwa hidup rohani kita bertumbuh dari setiap sabda Tuhan yang boleh kita dengarkan, yang boleh kita kunyah, boleh kita renungkan, boleh kita resapkan dalam hati kita bersama. Hidup kita harus bertumbuh lebih dalam dari sekedar hal-hal materi yang dapat kita penuhi untuk kehidupan kita. Roh kita membutuhkan asupan sabda Tuhan yang akan membuat kita kuat, mengakar kuat dalam Tuhan dan berbuah dalam kasihnya. Saudara-saudari yang terkasih, setiap pertobatan kita haruslah bermuara untuk kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu bukanlah soal makan minum, bukanlah soal kekuasaan harta dan jabatan, bukanlah soal pengakuan diri, tetapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran, keadilan, dan sukacita dalam hati kita oleh roh kudus. Maka semoga kita bersama, keluarga, komunitas, dan gereja boleh selalu hidup benar, adil, dan sukacita. Tuhan memberkati. selamat menikmati. selamat menikmati.